Situasi keuangan Sandra Dewi, efek HRV MUIS terjerat korupsi timah terjepit, bekening diblokir. Nah, ini kan menyangkut uang besar ini, uang besar. Saya kira mesti transparan ini, artinya boleh diikuti supaya jangan ada permainan, uang besar loh, 2 triliun. Penyitanya apakah benar-benar berapa triliun penyitanya? Karena saya pengalaman juga dikejaksaan, bukan saya mau kekejaksaan. Selalu ada aja oknum yang main. Bisa aja misalkan 20 tersangka, 10 dimasukkan, 10 diatur. Nah, bukan saya kecilkan pekerjaan jaksa agung, jaksa agung untuk memperantau korupsi kita bisa ke topi. Tapi oknum-oknum dilaparan. Bos judi online ini, ya temannya dari oknum. Ya kalau dia oknum, dia kasih setoran, namanya temannya diduga soalnya coklat, ya mana mungkin digrebek ya teman-teman. Jadi ini namanya kalau teman-teman lihat, sama dengan nama yang sedang terjerat dengan kasus timah ilegal, teman-teman. Jadi dibilang RBT ini merupakan bos besar konsorsium 303. Ternyata lokasi judinya itu hanya selemparan batu dari Mabes Polri. Nah ini, ini yang saya bilang teman-teman ya. Jadi infonya ini, lokasi judinya ini dekat sekali nih dengan Mabes Polri ya. Kekasikan si korupsi ini juga harus benar-benar ditelusuris TPPU-nya. Karena kalau korupsi doang, yang akan menjalani hukumannya hanya si koruptor. Tapi aliran duitnya, kalau tidak dilanjutkan ke TPPU, tindak bidana penduduk uang, orang-orang yang ikut menikmatinya, enak dong. Keluarganya enak dong. Jadi, gue harap kasus 271 triliun ini bisa dikembangkan ke kasus TPPU. Saya tahu orangnya, saya sudah kasih tahu juga ke Kapolri, ya kan. Tapi saya nggak tahu Kapolri mau tindak lanjutin atau nggak, itu terserah mereka. Karena itu bukan, saya nggak punya kuasa ke situ, teman-teman. Kondisi keuangan hati Sandra Dewi kian terjepit imbas kasus korupsi Tata Niaga Timah yang menyeret nama Hervey Mu'is. Setelah tak lagi bisa menedima endorse dan tak lagi jadi brand ambassador, kini rekening Sandra Dewi diblokir. Meski tak diketahui seperti apa kondisi keuangan Sandra Dewi, sebenarnya kondisi ini bakal membuatnya terjepit. Diketahui perkembangan pengusutan kasus tersangka korupsi di PT Timah TBK mulai menguat fakta baru. Artis Sandra Dewi istri Hervey Mu'is sudah menjalani pemeriksaan jika saat mendatangi Kejaksaan Agung pada 4 April lalu. Sandra Dewi santai sembari tebal senyum, kini dia mulai cemas pelan pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Sandra Dewi terungkap. Ternyata Kejaksaan Agung sudah bertindak tegas pada istri Hervey Mu'is itu tersangka korupsi di PT Timah TBK. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung muda bidang tindak pidana kasus Kejagung Kuntadi mengatakan pihaknya telah memblokir rekening milik Sandra Dewi. Apa Sandra Dewi tersangkut TPPU dari Harvey Mu'is? Hanya penyidik Kejagung yang tahu karena status Sandra Dewi masih menjadi saksi. Menurut Kuntari keputusan Kejagung memblokir beberapa rekening bangsa Sandra Dewi karena terkait pengusutan kasus dengan korupsi Tata Niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015-2022 yang salah satunya menjerat Harvey Mu'is. Ehwal pemblokiran rekening itu mengemuka dari pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi sekaligus untuk melangkapi berkas penyidikan tersangka Harvey Mu'is. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah rekening yang telah disita sebelumnya. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam melakukan menindaklanjuti kegiatan memblokiran beberapa rekening yang bersangkutan dan meneliti apakah rekening yang telah diblokir oleh tim penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disangka dilakukan oleh HM. Menurut Kun Tadipi hanya mendalami rekening mana saja yang digunakan oleh Harvey Mu'is dalam kasus korupsi Timah melalui pemeriksaan tersebut. Mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait ucapnya.